Hai hai hai, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan mengangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Capres hoax beraksi lagi, aktivis Aceh bongkar dua kebohongan Prabowo, adudu ngerih, ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com. Entah apa yang ada di pikiran Prabowo ketika dia menyampaikan berbagai hal tanpa data dan verifikasi, padahal dia sudah menelan pil paling pahit ketika hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet terbongkar. Padahal hal ini sudah menjadi noda hitam dalam sejarah pencapresan di Indonesia. Dan tentunya mencipratkan lumpur di muka Prabowo sendiri. Namun, sepertinya dia tidak kapok-kapok juga. Salah satu yang barusan jadi viral adalah kesalahan Prabowo menyebut Haiti ada di benua Afrika. Haa elah, bikin malu aja. Tetapi urusan pernyataan yang tidak benar alias hoax ini pun bukannya bikin kapok. Malah Prabowo mengulanginya lagi. Dilansir dari detik.com, dalam acara peringatan tsunami Aceh di Monumen Tsunami Lampulau Kota Banda Aceh, Rabu lalu 29 Desember, Prabowo menyampaikan sebuah cerita. Ia menceritakan hubungannya dengan Mucakir Manaf, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Saya kemudian bisa bersahabat dengan Mu'alem, sebutan Akrab Muzakir, yang merupakan suatu keanehan, ujar Prabowo. Betul, tidak ada orang di dalam negeri maupun luar negeri yang bisa membayangkan bagaimana Panglima GAM dan Panglima Kosrat bisa jadi satu. Saya pun tak mengerti, mungkin sudah diatur dari sana, imbuhnya. Prabowo mengungkapkan saat dia menjabat Pang Kosrat dan Muzakir sebagai Panglima GAM, dan keduanya terlibat kejar-kejaran. GAM merupakan organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya selalu cerita, saya bingung. Waktu pertama mau ketemu Mu'alem, karena dulu orang ini saya kejar-kejar. Beliau pun kejar-kejar saya. Tadi akhirnya tidak perlu susah-susah kita berjumpa, dan tidak ada kata-kata yang indah-indah keluar. Percaya sama saya, tanya beliau. Kita saling melihat, merangkul, dan pelukan. Habis itu selesai. Tutur Prabowo. Prabowo menyampaikan hikmah dari pertemuan dan relasinya dengan mantan wakub Aceh itu. Di situ, saya ambil hikmah bahwa kita semua adalah saudara. Bahwa kita bisa selesaikan semua masalah dengan kebaikan, kejernihan berpikir dengan ikhtikat yang baik. Dengan keikhlasan, semua masalah bisa diatasi, ujar Prabowo. Prabowo kemudian bercerita saat Muzakir menyampaikan niat bergabung dengan Partai Gerindra. Prabowo mengaku sempat menolak karena dia selalu menempatkan Muzakir sebagai sekutu dan sahabat, bukan bawahan. Cerita ini nampaknya dramatis dan humanis. Sebuah kisah yang menyentuh kalbu, bisa dijadikan kisah film. Akan sangat menarik dan seru, kan? Harusnya dengan berbekal cerita ini, Prabowo bisa diwawancarai dari talkshow ke talkshow. Namun, terus terang, bagi saya sendiri baru pertama kali mendengar cerita ini. Tentu saja dengan rekam jejak Prabowo beserta berbagai pernyataan tanpa fakta dan data, serta hoax yang sempat ia sampaikan, saya pun tidak begitu saja percaya dengan kebenaran cerita ini. Dan benar saja, seorang aktivis dari Aceh, Ketua Arus Baru Indonesia atau RBI Aceh bernama Helmy N. Hakim, membongkar ketidakbenaran cerita ini. Terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah hoax semata. Aduh duduh... Dilansir dari Merdeka.com, Helmy menyatakan bahwa pernyataan Prabowo tersebut adalah hoax. Helmy menguraikan bagaimana Prabowo bisa memburu Mualim dan sebaliknya. Menurutnya, Prabowo dibentikan dari tentara tahun 98, sedangkan Mualim dilantik menjadi Panglimagam pada tahun 2002. Setelah Panglimagam, Tengku Abdullah Syafi Said ditembak oleh TNI di Jimjim Pidijaya pada Januari 2002. Ini hoax sejarah yang ditiupkan ke rakyat Aceh, katanya, pada hari Jumat 28 Desember. Jadi kapan Prabowo memberu Mualim? Sebab ketika Mualim menjadi Panglimagam, Prabowo sudah berstatus dipecat dari tentara. Jika yang dimaksud Prabowo memerintahkan Kopassus dalam operasi-operasi tertutup dalam dom yang telah mengorbankan ribuan rakyat Aceh, itu sangat mungkin. Imbu Helmy Helmy melanjutkan, Prabowo juga berbohong bahwa ayahnya terlibat dalam pembelian pesawat Sulawah yang didanai oleh rakyat Aceh. Prabowo menjelaskan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, Sumitro Joyo Hadikusumo sering pulang pergi ke Provinsi Aceh untuk menggalang dukungan dari masyarakat setempat. Menurutnya, saat itu rakyat Aceh secara sukarela mengumpulkan emas, gelang, perhiasan, dan batu-batu berharga untuk membeli pesawat terbang pertama untuk Indonesia yang diberi nama Selawah. Dalam sejarah pembelian pesawat Selawah tidak pernah ada nama Sumitro, apalagi ikut menggalang dana. Sebab yang menggalang dana dilakukan oleh Abu Berh, Gasida, dan lain-lain. Kami minta Prabowo harus belajar sejarah lagi. Jangan hanya untuk tujuan menggalang suara di Aceh dengan menyebar hoaks tentang sejarah Aceh. Waduh, bukan hanya satu. Namun Prabowo melontarkan dua biji hoaks sekaligus. Capres macam apa ini? Monggo diviralkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Di jawab api dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi TV Jurnal mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Informasi atau artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman CWord.com. Terima kasih telah menonton!